Halo teman, kembali lagi bersama saya di channel Medok Banget Sekarang saya mau bahas singkat mengenai sambal burudi yang kemasannya baru Sambal burudi ini memang sangat terkenal di Surabaya Ada tiga rasa ya, atau tiga varian Dari yang kuning, ini rasa bawang atau sambal bawang namanya Ini ada komposisinya, cabai, bawang merah, minyak, garam, mononatrium glutamat, sodium benzoat, natrium metabisulfit Ini diproduksi oleh burudi sendiri ya, CV burudi PIRT-nya ini, ada juga cara penyimpanan, simpan dalam lemari pendingin Oke ini ada tepot burudi, ada alamat tepotnya di Jalan Dharma Usada nomor 140 Ada websitenya juga, ada Instagram Kemudian ada tanggal produksi, 28 April 2020 disini Oke ini sambal burudi kemasan yang baru Ada seperti logo tapi fotonya burudi ya ini ya Ada tulisannya Heritage Surabaya, masakan khas burudi sambal bawang Berat bersihnya 110 gram Ya ini yang sambal bawang, atau sambal tutup warna kuning ya Kemudian ini yang merah Namanya sambal bajak, atau varian bajak terasi biasanya begitu Komposisinya cabai, bawang merah, tomat, bawang putih Minyak, terasi, garam, gula, mononatrium, glutamat, sodium, benzoat Ya jadi ini memang perbedaannya adalah di Kalau yang merah ini yang terasi ada tomat, bawang putih, dan terasinya Oke karena ini namanya sambal bajak, atau sambal bajak terasi Atau juga sambal tutup merahnya burudi ya Ini tutup merah Kemudian ini sambal ijo Untuk komposisinya cabai ijo, daun bawang, bawang merah, bawang putih, ikan asin Minyak goreng, garam, mononatrium glutamat, sodium, benzoat Jadi ini perbedaannya adalah dia memakai cabai ijo Kemudian ada ikan asinnya ya Jadi ini sambal ijo, atau biasa juga disebut sambal ikan peda Sambal tutup warna ijo Jadi sambal burudi memang ada tiga Ini biasa disebut sebagai sambal setopan ya Dinamai setopan karena ini warnanya seperti di lampu merah Yakni ada warna merah, kuning, dan ijo Sambal setopan Kasurabaya dari burudi Oke ini kemasannya begini Untuk ukurannya Panjangnya 9,5 ya Kemudian diameternya Sekitar 4,5 sampai 5 ya Karena ini botolnya Bentuknya seperti ini Oke ini dari Surabaya asli Sambal burudi Teman-teman kalau mau cari sambal yang sudah terkenalkah Surabaya Sudah pasti Jawabannya adalah Sambal setopan burudi dari Surabaya Oke teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga berguna Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya